Dengan besar hati menuliskan di Twitter saya minta maaf kepada pemerintah karena ini memang satu kesalahan. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Dari kampanye hitam yang diduga dilakukan Supriyanto, terinspirasi dari pernyataan sejumlah tokoh termasuk pengkuzul karnain. Secara spontanitas dia menyampaikan dasarnya dari itu berita-berita dari dasar referensinya dari anggota di PRRI yang Nur Wahid, Pak Nur Wahid, Komisi 8, Pak Jasuli, bahkan ada video yang bernama Tengku. Gila Rancangan undang-undang itu diajukan oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, disahkan oleh DPR. Yang paling berbahaya yang saya sampai menangis ya, Ya Allah, kok begini becat negara ini? Remaja-remaja yang belum menikah, yang berkeinginan melakukan hubungan seksual, negara mesti memfasilitasi alat kontrasepsi supaya mereka tidak hamil. Ini kalau remaja ini ya, mahasiswa, mahasiswa mau jinah, Nah, dia datang ke rumah sakit atau pulih klinik negara, minta kondom, satu kotak, ngapain? Kita mau main sama pacar kita. Oh iya-iya, daripada hamil ya? Dikasih, kalau nggak dikasih dia bisa nuntut. Negara mesti memfasilitasi. Saya tidak memfitnah. Saya tidak memfitnah ini. Saya tidak memfitnah ini. Saya tidak memfitnah ini. Ini kami sekarang, baru saya nerapat di MUI ini hari. Saya panggil pakar hukum. Dijabarkan di, apa, tulis. Di, 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 di. Satu-satu. Saya ngajar kemari, saya tinggalkan itu rapat. Nanti habis ini saya mau balik lagi. Parah, betul. Belum dijabar banyak tuh. Saya tadi baru baca dua, tiga pasal aja. Gila. 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 Harus diteruskan menurut saya. Awalnya itu memang terjadi pembahasan-pembahasan di beberapa forum. Bahkan termasuk kesejahteraan MUI. Membahas tentang adanya RUU PKS ini. Dan saya memang mendapat masukan yang salah untuk satu pasal. Di situ ada satu pasal dari kawan-kawan yang lain mengatakan bahwa ada pemerintah menyediakan alat kontrasepsi bagi remaja atau pemuda yang ingin melakukan hubungan seksual. Ternyata pasal itu tidak ada. Maka dengan besar hati saya sudah menuliskan di Twitter saya. Setelah bertemu dengan wakil komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Zazali. Dan saya dengan besar hati menuliskan di Twitter saya. Minta maaf kepada pemerintah. Karena ini memang satu kesalahan yang mesti saya lakukan atas permintaan maafnya. Dan saya minta maaf pemerintah karena pemerintah tidak mengajukan RUU ini. RUU ini ternyata diajukan atas inisiatif DPR RI. Maka saya pikir penting pernyataan maaf itu dan sudah saya tulis beberapa hari yang lalu di Twitter saya. Saya pikir pembahasan ini tidak mengait dengan kablanya. Saya membicarakan ini murni karena keperhatinan saya jika RUU ini menjadi undang-undang. Dan memang pada pembahasan Madriusulama Indonesia tahun lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, itu sudah dibahas bahwa kita minta judulnya ditukar. Menjadi RUU pengapusan kejahatan seksual. Dan beberapa pasal yang dicermati, misalnya menghina hasrat seksual pada pasal 12 itu kalau bisa dibuang. Karena menghina hasrat seksual di penjara itu kan satu hal yang luar biasa. Karena seksualnya ada yang normal, ada yang haram. Dan itu tentu harus dicermati lagi. Jadi kita tetap dengan sikap yang mulia dalam hal itu. Yang menjadi masalah itu kan saya mengatakan ada penggunaan kontrasepsi. Nah itu yang ternyata memang kehiru dan saya minta maaf. Saya pikir minta maaf kepada pemerintah, saya pikir sudah cukup ya. Karena yang mengajukan rancangan undang-undang itu biasanya pemerintah. Dalam hal ini kementerian. Dan atau atas inisiatif di PR. Kan tidak kena mengenakan presiden. Tetapi kalau tim sukses Pak Capres dan Cawapren 01 menganggap ini digoreng menjadi bahan kampanye hitam bagi pasangan lain. Dan saya pikir kalau saya harus minta maaf, saya minta maaf saja tidak ada masalah. Karena memang kita tidak ada niat untuk menyudupkan salah satu dari Capres. Ini murni saja. Kerisauan saya dan kawan-kawan juga akan bahayanya undang-undang kalau menjadi pintu masuk LGBT dan set bebas yang akan membahayakan generasi Indonesia ke depan. Jadi kalau misalnya ini dianggap kemudian digoreng seperti peristiwa Ustaz yang ada di Banyuwangi dengan acas ramah saya di Youtube. Yang tidak saya sendiri tidak menguploadnya. Bukan saya mengupload. Kemudian dari keteramahnya Pak Hidayat Nur Wahid dan Ustaz Jazuli. Ya kalau memang ini dianggap merugikan pasangan Capres, Kemaruf Amin dan Pak Jokowi. Saya dengan senang hati dan besar hati meminta maaf. Karena ini merugikan orang. Karena tidak boleh. Jangan sampai ini merugikan orang apalagi merugikan Capres 01. Ataupun mungkin merugikan Capres 02. Ini murni kerisauan pribadi terhadap adanya undang-undang yang bisa merugikan syariat Islam dan melegalkan seksual bebas dan LGBT. Itu saja tidak ada yang lain. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Proses hukum. Proses hukum. Proses hukum. Bikin.